Pemirsa 2 dari 4 proyek pengerjaan jembatan di Kabupaten Tabanan yang sempat putus akibat bencana alam pada tahun 2022 lalu, kini progresnya sudah rampung 100 persen. Sedangkan 2 proyek jembatan lainnya masih terus berproses dengan target selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Sesuai data di Dinas PUPR PKP Tabanan, 2 proyek jembatan yang telah rampung tersebut meliputi pengerjaan penghubung Geluntung sampai Umabali dan jembatan penghubung Banjar Pegebegan dan Ganter di Kecamatan Kediri. Sementara untuk proyek pengerjaan jembatan Suralaga dan Ganter mendekati rampung dengan capai 95 persen. Sedangkan proyek pengerjaan jembatan penghubung Marge dan Apuan di Desa Tua Kecamatan Marge Kabupaten Tabanan telah mencapai 68,89 persen menuju 70 persen saat ini. Kepala Dinas PUPR PKP Tabanan Imade Deddy Dharma Saputra mengungkapkan 3 pengerjaan proyek jembatan ini memang lebih cepat dari target selesai dibandingkan pengerjaan jembatan penghubung Marge dan Apuan. Sebab pembangunan jembatan Marge Apuan dengan menelan angkaran sebesar Rp11,177 miliar dari dana bantuan keuangan khusus BKK Provinsi Bali ini memiliki ukuran lebih besar. Dibandingkan 3 proyek jembatan lainnya dengan panjang mencapai 30 meter dan lebar 6 meter. Sedangkan untuk rancangan atau konstruksi dari 4 jembatan tersebut semua sama. Ukuran jembatan yang cukup panjang ini membuat pengerjaan teknis pada jembatan Marge Apuan lebih sulit. Belum lagi pengiriman balok girder beton yang tidak bisa dilakukan dalam sekali pengiriman harus satu persatu dari Surabaya ke lokasi pengerjaan. Dede menjelaskan, kini dengan sudah terpasangnya konstruksi balok girder beton yang berfungsi sebagai penyangga, progres pengerjaan jembatan Marge dan Apuan masuk tahap pengerjaan bagian badan jalan, serta pengerjaan tembok pembatas di bagian pinggir sisi kiri dan kanan jembatan. Pengerjaan badan jalan akan memakai sistem cor semen dan nantinya akan dilapisi pada bagian permukaan jalan. Sebagai mana diketahui bahwa jembatan penghubung Marge dan Apuan merupakan salah satu jembatan vital yang menghubungkan dua wilayah di Kabupaten Tabanan, yakni Kecamatan Marge dan Kecamatan Baturiti. Putusnya jembatan ini membuat arus lalu lintas dan perekonomian di kedua wilayah tersebut terhambat. Masyarakat setempat sempat membangun jembatan darurat untuk mengalihkan arus lalu lintas. Namun jembatan darurat tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Manik Bisnis Bali melaporkan.